Pemirsa, seorang makeup artis atau ahli rias asal Malang, Jawa Timur, turut membantu proses persalinan seorang ibu yang melahirkan di atas pesawat jurusan Jakarta, Surabaya. Ya inilah wanita Julia Maria asal kota Malang berprofesi sebagai perias yang sebelumnya videonya viral membantu proses kelahiran di pesawat Pemirsa selasa siang 27 Juni lalu. Di tengah perjalanan seorang pramugari pesawat menanyakan ke penumpang terkait ada tidak ya penumpang yang berprofesi sebagai dokter atau petugas medis. Tanpa berpikir panjang, Julia menuju kursi belakang mendapati seorang perempuan sedang melahirkan seorang bayi. Dengan sigap, Julia kemudian lakukan pertolongan bersama penumpang pesawat lainnya. Ya langsung saja saya mau berbincang tanya-tanya dengan Mbak Julia Maria yang sebelumnya videonya viral membantu proses kelahiran. Padahal bukan bidan, bukan dokter spesialis kandungan. Mbak Julia selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Mbak Julia hebat sekali membantu ini pada saat proses benar-benar sangat dibutuhkan. Tapi boleh dong cerita kenapa bisa berani? Apakah sebelumnya punya pengalaman atau apa sih yang mendorong? Karena nggak semua orang bisa ya seperti apa Mbak Julia? Yang buat saya itu pengen menolong karena pesan ayah saya itu kalau memang kamu melihat sesuatu hal di jalan atau dimanapun ada. Kayak silahkan coba kamu lihat aktivitas keluarga atau siapa gitu kan yang kamu kenal gitu kamu harus menolong. Dan saat itu waktu ada pramugari yang mengumumkan bahwa apa aja tim medis di penumpang gitu kan. Ternyata kan nggak ada Mbak. Jadi aku langsung inisiatif coba sih aku ini apa menghampiri. Waktu itu kan yang melahirkan itu ada di bangku yang paling belakang Mbak. Paling belakang saya yang paling depan. Terus saya berdiri langsung saya ke belakang dan saya melihat seorang ibu yang sudah hidup dan melahirkan begitu. Dan untungnya ada ibu-ibu yang mungkin di sebelahnya itu yang lagi mengendong saya yang baru keluar itu. Sambil beliunya gimana ini gimana gitu. Nah saya kan inisiatif itu menolong karena saya pernah lihat saudara saya yang bidan itu menolong prosesi kelahiran. Dan saya yang paling ingat itu saya lihat film itu prosesi kelahiran. Jadi dari situ saya ingat ya langsung aja aku harus tolong ini gitu kan. Akhirnya dari ibu itu ditaruh di dadahnya ibu yang melahirkan itu kan kali pusernya masih ada itu. Masih melekat sama hari-harinya ibunya itu. Berdasarkan yang aku lihat itu kan hari-hari harus tetap segera dipotong. Biar katanya saudara saya biar nggak keracunan gitu kan. Dengan alat yang seadanya di kota P3K yang ada di pesawat. Saya minta gunting, saya minta mungkin ada tali dan disitu ternyata ada selotip. Yang akhirnya itu saya berinisiatif selotipnya saya bikin kayak tali. Sama peramugarinya itu terus kita tali sampai erat. Ya adegan yang aku saya lihat itu saya praktekkan. Akhirnya saya potong dengan bismillahirrahmanirrahim pokoknya yaudahlah ini nolong bayinya ini kan gitu. Bersama ibu yang ibu tadi juga ya. Luar biasa Mbak Yulia. Tapi sudah berkontak tidak sih dengan sang ibu dan juga bayi ya? Karena ini kan pengalaman yang luar biasa juga ya. Alhamdulillah setelah satu hari setelah itu ada. Baik. Baik. Mbak Yulia terima kasih ini luar biasa bisa menjadi inspirasi ya. Kalau kondisi darurat memang kita harus membantu. Terima kasih Mbak Yulia.